Di sini acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana lebaran di budaya Indonesia itu, kita kalau masih dalam bulan sawal, masih sering mengadakan dan diadakan acara halal dihalal. Tujuannya itu adalah untuk saling meminta maaf. Tadi kita saling bermaaf-maafan baik dengan teman-teman handai tolan, maupun dengan family-family kita yang lain. Nah ini tuh saya bersama teman-teman lama saya juga bermaksud mengadakan halal dihalal sesuai tradisi di Indonesia yang memang sudah menjadi semacam budaya yang kita lakukan. Acara seperti ini tuh hampir setiap hari kita lakukan. Maksudnya dengan komunitas yang berbeda. Jadi selama lebaran atau selama bulan sawal itu, biasanya kita memang padat acara ya. Apalagi bagi kita-kita yang aktif, bersosialisasi. Pasti hampir tiap hari itu pergi. Terutama di hari-hari Sabtu, Minggu. Nah, untuk menghindari bentrok acara, maka saya dan teman-teman lama ini melaksanakan halal-bihalanya di hari kerja ya. Ini hari Selasa, tepatnya tanggal 23 April 2024. Selain halal-bihalal, kita juga sekalian melakukan atau melaksanakan arisan. Jadi, sebenarnya arisan ini bukan jumlah uangnya yang kita utamakan, akan tetapi lebih kepada silatu rohmi yang selama ini sudah kita laksanakan hingga puluhan tahun. Jadi, kami bertemu itu sejak tahun muda dan sekarang namun ini. Nah, ini adalah acara pengocokan arisan. Waktu yang sangat kita tunggu-tunggu. Kalau kita bilang ini acara gongnya. Jadi, ini adalah acara gong daripada pertemuan kita hari ini, yaitu pengocokan arisan. Untuk memilih siapa yang dapat. Nah, setelah dikocok dan dibacakai, ternyata ini dia yang dapat. Wow, senang sekali. Ibu madu. Ibu madu ini yang dapat. Ibu manasak hari. Juga seperti teman-teman saya yang manis-manis lainnya. Mereka sangat gembira ya, termasuk saya juga gembira. Acara seperti ini itu acara yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena kita bisa bertemu, saling berbagi cerita, dan juga saling menyapa, dan saling mendoakan. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Yang pasti dalam usia yang sudah tidak muda lagi, seperti kami-kami ini, momen-momen kita ketemu adalah waktu-waktu yang bisa membuat kita berbahagia. Tidak selamanya karena kita diberi uang yang banyak, lalu bahagia. Tetapi juga hal-hal seperti ini, yang terlihatnya sangat sepilih, dan sederhana, itu ternyata membuat kita bahagia, ceria, dan bisa merupakan semua perasaan sedih, perasaan negatif, yang memang seringkali ada di benak kami masing-masing. Dengan bertemu seperti ini, rasanya kita kembali muda, dan juga kita bisa berbagi pengalaman, serta juga bercerita tentang kondisi masing-masing, dan juga saling menasehati. bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di usia senja seperti ini, kami masih bisa diberi kenikmatan untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang seirama, sevisi, juga teman-teman yang bisa saling mengisi, dan saling memberi nasihat, untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dan semakin baik. Itulah kenapa di usia-usia senja, kita seharusnya memang lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga, tetapi juga untuk teman-teman kita, agar perasaan kita bisa menjadi lepas bahagia, dan itu akan berpengaruh terhadap suasana di dalam rumah kita sehari-hari. Sebab, kalau hati kita bahagia, pastilah suasana di rumah juga akan menjadi ikut bahagia, dan akan berdampak pada seluruh keluarga. Dalam pertemuan yang biasa kami lakukan ini, kami juga biasanya membahas tentang kesehatan, juga tentang bisnis yang bisa kita lakukan di usia senja. sehingga hidup kita menjadi terasa semakin berwarna, terutama juga kita akan selalu bisa belajar bagaimana menjadi orang yang lebih bisa menjadi pintar dan bijaksana. Yang pasti, kita memang memalukan komunitas yang saling support, saling menunjang, dan satu frekuensi, karena hanya dengan cara beginilah kita bisa hidup lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi dalam menjalani hari-hari, sehari-hari. Semoga sedikit cerita hari ini akan memberi motivasi dan inspirasi bagi kita semua, khususnya orang-orang yang sudah senja usia. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Satu Sawah, Satu Empat Empat Timah Hijriya, mohon maaf lahir dan batin.